Intro Perjalanannya kali ini di pinggir kota Serang, Banten, tim dunia lain menemukan sebuah rumah tua yang terletak di tengah-tengah lebatnya semak belukar. Keberadaannya yang jauh dari aktivitas manusia membuat makhluk dari dunia lain tak segan menguasai rumah itu. Dari cerita yang beredar, penghuni rumah itu dulunya sering-sering mengalami gangguan gaib dan sering menampakkan wujudnya dengan sesuatu kemungkinan. Kekuatan gaib lain apakah yang menyelimuti tempat ini? Anda yang akan menjadi saksi mata fenomena gaibnya. Tempat ini, ini bangun paman saya, namanya Mang Jiman. Ini tadi dibikin buat produksi tahu. Mulai bangunan tempat ini semenjak tahun 87 sampai tahun 90 itu hasilnya ga ada. Dibikin disini produksi tahu hasilnya bagus tiba-tiba pagi-pagi hancur gitu. Sebab itu disini kata orang itu yang sering ada pernah serang yang lewat itu ada penghuni berupa disini itu kuntil anak itu kata orang itu kuat itu wujudnya itu seperti burung. Nah, jadi disini pada pintu adanya. Malam ini saya akan menguak misteri sebuah rumah tua di tengah lebatnya alang-alang liar yang dihuni oleh sosok kuntil anak. Saya yakin fenomena gaib lainnya akan muncul di hadapan Anda sesaat lagi. Selamat malam, Pak-papak. Selamat malam. Selamat malam, saya ngapain ya Pak-papak-papak? Ya, saya coba deteksi ini ruangan rupanya untuk acara uji nyali ya. Jadi, saya lihat disini memang kalau makhluknya kadang pergi, kadang datang. Kalau di ruangan itu gimana? Kalau hawanya hawanya itu terus. Jadi, sekalipun makhluknya sedang pergi hawanya terus bisa. Nah, itu nanti bisa bisa dirasakan kalau bang Hari bersedia bisa dihasilkan nanti bagaimana hawa dari ruangan ini. Ruangan ini ya? Ya. Gaib mencikan. Kalau di ruangan ini gimana ini, Pak-papak? Ruangan ini rupanya termasuk. Saya melihat ada beberapa nih. Ini hawanya kalau makhluknya mungkin sekarang ini sedang sedang tidak di tempat ya. Tapi energinya kuat sekali. Jadi, dia meninggalkan meninggalkan getar, meninggalkan energi itu di ruangan ini. Jadi, rupanya dia seperti kalau energinya permanen sekalipun makhluknya dia pergi datang-pergi datang. Dan bisa dicoba mungkin? Ya, kalau Bang Hari bersedia mungkin saya muhimkan ya. Hadir, hadir, hadir. Nah, itu tangannya. Jangan ragu-ragu ya. Bang Hari bersedia biar tahu gerak apa itu. Ya, silakan. Nah, itu tangannya dah mulai. Masuk, masuk. Ya. Awas, terus. Ya. 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 Naik, 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 naik. Naik. Hidupkan, hidupkan. 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 Dia mau masuk kalau kita nggak berpikir apa-apa. Allah. 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 Biar saya antar ya. Gerakan aslinya ya. Ya, ya. Ya, jangan lalu. Terus. Ini. Kebunian gerakan begini. Ya, terus. Ya, masuk. Terus. Terus. Terima kasih. 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 itu emang aslinya disini oke disini waktu itu saya akan jelaskan peraturannya oke nanti badian akan gue nyali disini nanti akan ditinggal sendiri dan yang harus anda lakukan adalah kita menyediakan titik dupa disini satu disini dan satu lagi disana ya dupa tersebut harus tetap anda jaga dalam keadaan menyala jadi apabila mati anda nyelakan kembali dan saya menyediakan korek untuk dinyalakan dupa kalau mati nyalain lagi ya udah dupa nih kalau habis nyalakan kembali kalau misalnya nyalain kenapa? harus dinyalakan nanti anda ke sana disini lagi setelah anda memeriksa yang sebelah sana nyalakan anda terus kesini oke dan nanti juga anda harus menceritakan secara langsung pada kita apa yang anda alami apa yang anda rasakan secara langsung diceritakan pada kita ya agar kita bisa mengetahui keadaannya disini dan nanti bila menyerah melambai ke kamera dan berteriak sekeras mungkin kamera ini disana kita menyerahkan beberapa kamera melambai ya dan berteriak sekeras mungkin karena kita jauh dari sini oke sudah sudah siap kita tinggal disini sendiri dan nanti kita akan matikan semua oke pak mungkin bisa yang dibukakan di kamera tadi oke 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 kalau tidak kuat cepat-cepat saja ya oke 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 Alhamdulillah 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 Pemirsa demikianlah tadi akhir dari uji nyali, ternyata para makhluk gait yang ada di tempat ini tidak mau menunggu lama untuk berinteraksi dengan alam kita. Bagaimana pendapat ulama tentang hal ini? Jadinya aku benar-benar pengen nyoba banget. Gimana saya rasanya ikut uji nyali, ternyata begitu masuk ruangannya benar-benar serem banget. Dan bikin bulu aku merinding semua. Ternyata aku cuma seorang penakut, padahal aku sebenarnya pengen menang. Ternyata aku gak berhasil, ternyata aku gagal. Siapapun orangnya yang menanam ataupun menyuruh makhluk halus yang ada di rumah atau di dalam ruangan, Yang sekalipun niatnya untuk menjaga keamanan, sebetulnya berdasarkan agama tidak dibenarkan. Kita kalau sudah yakin kepada Allah, hanya kepada Allah saja kita minta pertolongan dan kita minta perlindungan. Terima kasih telah menonton! 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 Maaf Mbak, saya disini. Nggak mau ganggu kok. Maaf Mbak. Mas? 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 Ba 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 tadi kenapa tuh sepertinya istri sekali saya lihat ya di monitor untuk tolong diperlihatkan menyerah kenapa di sini banyaknya sini putih di sebelah sini seperti apa bentuknya cewek panjang itu sebenarnya putih di sebelah sini sinar berapa kali dia muncul berapa kali lebih dari tiga pagi itu adanya setelah anda tadi ditinggalkan sendiri berapa lama kurang lebih lima menit nomornya dia langsung ada ya oke lalu apa lagi yang anda rasakan terus dari sini tadi suara suara dari mana atas suara seperti apa suara seperti burung-burung burung hantu gitu terus disana ya seperti ada kepala 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 yang jalan sendiri terus saya coba untuk teriap dulu oke baik Pak Bambang kiri-kiri apa tuh yang tadi yang serta kita nih nah jadi seperti apa yang saya katakan dari awal kan bahwa di sini yang yang kuat memang yang perempuan kemudian hanya masih ada satu lagi sebetulnya yang yang belum sempat nampak ya yang besar tubuh jenggot gitu ya itu di diantaranya yang kepala juga emang-emang disininya tapi itu bukan yang dari luar ini oke tapi sayang sekali ya belum bisa melewati nyali ini tapi tidak apa-apa tetap ditanggap sebagainya seorang yang menjadi besar ya saatlah yang ikut dalam dunia dunia lain ini oke ya kemirsa sekali lagi kekuatan gaib yang berada di tempat ini ingin sekali menunjukkan eksistensinya sebenarnya saya berani untuk ikut aja ini saya dari pertama saya berani banget saya yakin bakal tapi tempat ini bener-bener bener angker hingga hati saya nyali saya jadi ciut dan saya nyesel banget nggak bisa dapetin uangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yus yus bayus udah siap ya untuk ketujuh nyali ini insya Allah siapa yang bayus lakukan persiapan apa yang dilakukan pikiran aja pikiran tadi tempat menulis ke doa atau tidak udah ya di sebelah bayus ini ada pak bambang ya yang akan menjelaskan tentang kondisi lokasi nyali kita ya jadi seperti kemarin itu ada dia saksikan kepala ya terus perempuan yang disebutkan kecil anak itu nah mungkin malam ini kelihatannya lebih lebih selam lagi karena yang kakek-kakek itu belum sempet ketapak sama yang dua orang peserta kemarinnya mungkin sekarang dia akan bereaksi jadi kalo sekarang lebih banyak lagi apa gimana jauh lebih banyak bukan cuma lebih banyak tapi jauh lebih banyak karena mungkin suasana juga mendukung ya jadi dia juga mungkin dari malam kemarin itu terpancing sama peserta-peserta sebelum ini kan jadi mungkin merasa tertantang mungkin dia mulai bereaksi oke nanti anda akan disini ditinggal dan sebentar lagi lampu akan kita matikan sendirian iya sendirian oke jangan lupa dupanya dinyalakan dan juga disana oke bisa dimulai pak? selamat menikmati oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton